Pencurian 2 karung beras 10 kg di sebuah warung eceran di Jalan Urib Sumo Harjo, Kota Makassar, Solosi Selatan, terekam kamera CCTV. Pemilik warung yang sadar setelah melihat rekaman CCTV, sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku yang kabur. CCTV merekam aksi pencurian 2 karung beras 10 kg di sebuah warung eceran di Jalan Urib Sumo Harjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terlihat seorang pelaku menunggu di motor dan pelaku lain beraksi mengambil 2 karung beras sambil memantau situasi. Pemilik warung yang sadar setelah melihat rekaman CCTV, sempat berteriak meminta pertolongan dan berusaha mengejar pelaku yang berhasil kabur. Pelaku terbilang nekat lantaran beraksi di siang bolong dan lokasi warung berada di pinggir jalan. Pemilik warung mengatakan awalnya melihat pelaku duduk jongkok di depan warung miliknya dan mengira pelaku sedang menunggu temannya untuk membeli makanan di warung sebelah. Saya pikir dia lagi beli makanan di sebelah, lagi tunggu temannya. Lama-lama gitu tanda liat, langsung dia menuju ke tempat ini kan, hampir 2 karung langsung naik. Pas dia mau naik motornya, saya sudah lihat, langsung saya teriaki gitu, tapi dia sudah jalan, sudah lancang motornya. Korban telah melaporkan aksi pencurian tersebut ke Polsekta Panaguka dan berharap pelaku segera ditangkap. Mengingat kejadian serupa sudah sering terjadi di sekitar lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusvin Anews, Melaporkan.